Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial pembelajaran kita Di video tutorial kali ini kita akan mengenal lebih lanjut mengenai kelas Object Oriented Programming pada Ruby Yang akan dibahas pada tutorial kali ini ada 9 bahasan Namun karena terlalu banyak yang akan kita bahas Maka untuk video tutorialnya akan saya pisah satu persatu Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai melihat objek pada kelas Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan video tutorial mengenai atribut asesor Kemudian atribut asesor di dalam file tersendiri Ada mengenal deklarasi, setter, dan gator Kemudian perubahan akses Ada inheritance Kemudian callback Patching dan terakhir adalah modul Yang pertama Sebelum saya teruskan mengenai Membelajaran untuk melihat objek pada kelas Kita akan mengenal lebih dulu apa itu OOP OOP atau yang diakronimkan dengan Object Oriented Programming Adalah pemrograman berorientasi objek Pada pemrograman Ruby juga termasuk bahasa pemrograman yang murni berorientasi objek Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video tutorial sebelumnya Untuk lebih rinci mengenai kelas Atau yang berhubungan dengan kelas Seperti atribut asesor Modul instance dari kelas Dan membuat program Ruby yang bisa kita simpel dalam file Dan kita buat ekstensinya RB Sehingga bisa kita run atau kita jalankan Dan menyimpan instruksi-instruksi yang kita buat dalam sebuah sintaks Kemudian disini kita akan pelajari mengenai melihat objek-objek pada kelas Yang pertama, teman-teman bisa buka common form Kemudian jalankan interaktif IRB untuk masuk ke dalam common form-nya Ruby Dan untuk kemarin kan kita sudah membuat kelas welcome Namun karena untuk kelas welcome-nya ini sudah ter-reset Dan tidak saya lanjutkan Maka saya harus membuat kelas welcome lagi dari awal Untuk pembuatannya bisa teman-teman lihat di video tutorial sebelumnya Namun disini akan saya ketikan lagi Pembuatan metode di dalam kelas Kita buat kelas welcome Kemudian kita buat inisialisasi Definisikan variable nama Kemudian kita buat method sayHi Dengan menampilkan puts nama Hi Nama Nama Kemudian Membuat metode sayBy Ini sama seperti video tutorial sebelumnya ya Putz by Fulger Nama Kemudian Kemudian kita akan membuat objek di dalam kelas Kita akan membuat objek W di dalam kelas welcome Dari kelas welcome Dari kelas welcome-nya 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 Nama kalian Kemudian kita panggil sayHi Kita panggil sayBy Kita panggil sayBy Kemudian Kita akan melatihkan Perintah welcome Kemudian instance Instant method Instant methods ini berisi variable instance tersembunyi yang berada di dalam objek Variable instance ini sebenarnya tidak benar-benar tersembunyi Namun kita bisa melihat variable instance kapan saja dengan cara menginspeksi objek Dan ada cara lain selain instant methods ini namun Ruby menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk menjaga data supaya instance ini terlihat tersembunyi Nah kita Jika kita hanya ingin melihat list method yang telah didefinisikan untuk kelas welcome tadi Kita cukup membuat Instant methods dengan membuat parameter false Dan tidak memasukkan asesor Kita buat lagi welcome Instant method Bukan parameter false Nah disini muncul Bahwa objek mengetahui Adanya metode Say Dan say high dan say by Yang berarti dia mengonversi suatu objek ke string Dan metode yang didefinisikan secara default untuk semua objek Untuk berikutnya kita akan mempelajari mengenai atribut asesor Sekian video tutorial kali ini mengenai melihat objek pada kelas Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih